Ya, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di dalam pembelajaran IPS kelas 3. Pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui tidak ada satu negara pun di dunia ini dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Sehingga negara itu akan membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Nah, salah satu bentuk kerjasama itu adalah perdagangan. Nah, dalam hal perdagangan inilah beberapa negara itu bisa menjalin hubungan. Mari kita akan pepas materi tentang perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional adalah suatu interaksi antar negara dalam bentuk jual-beli, barang, maupun jasa atas dasar kesepakatan bersama. itu tentang pengertian perdagangan internasional. Nah, sedangkan tujuan perdagangan internasional untuk meningkatkan gross domestic product atau total nilai produksi barang dan jasa di dalam suatu negara selama satu tahun yang nanti itu akan berpengaruh di dalam pendapatan suatu negara. Sekarang kita akan membahas apa toh manfaat perdagangan internasional itu. tadi awal-mula Pak Ari sudah mengatakan bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini dapat mencukupi kebutuhan sendiri. Maka dalam hal kita membahas manfaat perdagangan internasional satu negara dapat suatu negara dapat memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan di negara sendiri. Kenapa setiap negara itu memiliki ciri khas sendiri di dalam mereka memiliki sumber daya alam. contoh Indonesia tidak bisa memiliki tidak memiliki teknologi yang bagus. Maka kita perlu kerjasama untuk membeli atau bertukar teknologi. Tetapi di sisi lain kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Contohnya nikel. Nikel sekarang menjadi komoditas ekspor yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua menambah devisa negara. Tadi kayak tanya yang tadi kalau kita memiliki sumber daya alam melimpah kita mau mengekspor kopi atau kita mau mengekspor karet itu akan menambah devisa negara. Sedangkan negara lain membutuhkan hal tersebut mereka akan membelinya. Dan yang ketiga manfaat pedagangan internasional itu adalah menjalin persahabatan dengan negara lain. kita memiliki beberapa organisasi regional yang diikuti oleh negara Indonesia. Organisasi regional ini salah satunya untuk menjalin persahabatan dengan negara lain yang mana dalam salah satu poinnya itu ada perdagangan. organisasi regional apa yang diikuti oleh Indonesia contohnya ASEAN itu organisasi regional kemudian ada organisasi yang kaitannya dengan ekonomi yaitu APEC dan banyak banyak organisasi regional yang diikuti oleh negara kita kemudian yang selanjutnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara kalau pendapatan negara devisa negara kita tinggi maka ekonomi negara akan bertumbuh dengan baik hal ini akan mengurangi adanya inflasi hal ini mengurangi adanya penurunan penghasilan dalam sebuah negara dan yang terakhir manfaat perdagangan internasional yaitu mentransfer teknologi modern kita tidak bisa mengingkari bahwa Indonesia itu untuk teknologi belum begitu bagus maka di dalam perdagangan internasional kita secara tidak langsung mentransfer teknologi dari negara-negara modern contohnya Jepang kemudian Amerika kemudian Inggris dan sebagainya itu manfaat perdagangan internasional nah sekarang kita membahas tentang apa yang mendorong perdagangan internasional antar negara yang pertama yang pertama adanya pasar bebas pasar bebas yang ada di beberapa wilayah di bumi ini itu mendorong untuk perdagangan internasional bagi sebuah negara nah karena disini negara itu tidak akan terkotak-kotak di dalam mereka memproduksi barang untuk di ekspor kemudian yang kedua yaitu adanya perbedaan teknologi antara suatu negara contohnya ya kita negara Indonesia itu memiliki teknologi yang belum bagus maka adanya perdagangan nasional internasional kita bisa menjalin hubungan perdagangan dengan negara yang maju dan istilah yang untuk kita bisa mentransfer ya karena ada perbedaan teknologi itu kemudian adanya perbedaan kondisi geografis ya negara Indonesia itu memiliki kondisi geografis yang bagus itu dapat dibuktikan adanya sumber daya alam yang melimpah di negara kita sedangkan secara astronomi juga ya secara astronomi kita juga memiliki lingkungan alam yang bagus ya perbedaan kondisi geografis ini memang sangat mempengaruhi kita berada di jalur perdagangan internasional ya ini kemudian yang keempat adanya perkembangan teknologi dan informasi coba kalian lihat di sekitar kalian bahwa apa yang ada di sekitar kalian itu mau tidak mau merupakan perkembangan teknologi informasi yang kita dapatkan kalian memiliki hp yang canggih itu sudah merupakan manfaat untuk kita melakukan perdagangan internasional tidak perlu kita bertemu dengan pembeli secara langsung tapi cukup dengan aplikasi tertentu di hp kalian ini adalah perkembangan teknologi dan informasi kamu tidak perlu datang ke Amerika menawarkan barang berteriak teriak tidak perlu tetapi cukup menggunakan aplikasi yang ada di hp kalian itu yang bisa mendorong perdagangan internasional kemudian yang ke lima yaitu menghemat biaya dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi itu perdagangan internasional salah satu poinnya itu menghemat biaya baik biaya produksi maupun di dalam memperdagangkan itu pendorong perdagangan internasional kemudian kalau tadi kita membahas pendorong perdagangan internasional kita menginjak pada penghambat perdagangan internasional apa saja satu keamanan suatu negara negara yang tidak aman atau pemerintah tidak bisa menjamin keamanannya maka tidak akan ada investor yang masuk untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan itu pernah dialami oleh negara kita tahun 74 tahun 80 tahun 98 kita mengalami krisis ekonomi kenapa waktu itu negara kita mengalami kekacauan ya chaos chaos sehingga dianggap negara tidak aman dan banyak investor yang keluar dari Indonesia tapi Alhamdulillah pada pemerintahan sekarang itu pemerintah sekarang mendorong atau mengundang untuk investor asing masuk ke Indonesia dan banyak yang sudah mulai tertarik kemudian faktor yang kedua yaitu terjadinya perang jelas kalau sebuah negara mengalami peperangan entah itu perang dengan negara lain tapi kalau ini tidak ada kalau sekarang tapi kalau perang antar ya suku atau perang saudara itu tidak akan ada investor asing yang mau masuk untuk menanamkan modalnya dan yang ketiga yaitu adalah sulitnya pembayaran antar negara entah itu kesepakatan untuk membayar atau ya mengganti sebagai biaya produksi kalau tidak ada kesepakatan ya tidak akan muncul adanya perdagangan internasional antar negara kemudian yang ke empat yaitu kualitas sumber daya yang rendah terutama SDM pemerintah sekarang itu mendorong untuk sumber daya manusia Indonesia itu semakin maju menguasai teknologi karena apa supaya nanti di dalam perdagangan internasional negara lain percaya untuk produk produk Indonesia maupun percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia itu kualitas sumber daya yang rendah ini terutama memang sumber daya manusia yang ke lima yaitu adanya ketidakstabilan kurs mata uang asing ini kaitannya memang dengan pertumbuhan ekonomi nah kita sekarang ini mungkin kurs mata uang asing karena yang dipakai itu adalah dolar satu dolar misalnya 14.000 nah pemerintah Indonesia itu harus menjaga supaya tidak naik kalau turun ya itu disyukuri karena itu akan mempengaruhi perdagangan internasional kemudian selanjutnya yang keenam kebijakan ekonomi internasional nah kebijakan ekonomi internasional ini memang kaitannya dengan krisis ekonomi global supaya apa supaya tidak ada negara yang bangkrut itu yang dilakukan oleh satu organisasi bank dunia khususnya ya jadi kebijakan ekonomi internasional itu mempengaruhi perdagangan internasional maksudnya bagaimana kalau sebuah negara akan bangkrut ya dia akan mendapatkan suntikan misalnya tetapi tidak terlalu memberatkan dan yang terakhir adanya penerapan tarif dan pembatasan impor kalau ini kaitannya dengan kebijakan ekonomi dalam negeri nah contohnya apa kalian nanti akan mengenal di dalam pembahasan belakangnya adanya proteksi adanya kuota itu salah satu yang mengambat perdagangan internasional nah demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini hanya sampai pada faktor penggambat perdagangan internasional nanti kita akan lanjutkan di hari Jumat terima kasih